udah mau ditanyakan nah sekarang kita masuk ke sebelah CTS 9 itu keterangannya ya bisa dibaca sendiri terus kalau untuk jurnal umum disini yang nomor 1 itu kan jurnal pemakaian bahan baku dan bahan penolong nah itu XX nya yang atas itu diganti ke agak ke kiri ya soalnya kan kalau gitu kan kalau kita mencatat jurnal umum kan harus ada debit sama kredit nah ini kalau tumpuk jadi satu ini kan gak jelas debitnya mana kreditnya mana nah XX nya yang untuk barang dalam proses itu dibindah agak ke kiri jadi itu debit terus kreditnya persediaan bahan baku ya XX nya dicoret yang atas dipindah ke agak kiri terus yang nomor 2 itu juga gitu XX nya dipindah ke kiri kalau yang nomor 3 itu sudah benar jadi kayak yang nomor 3 nomor 1 sama nomor 3 eh nomor 1 sama nomor 2 itu XX nya sama kayak nomor 3 jadi yang tumpuk itu dipindah yang atas dipindah agak ke kiri soalnya itu punya yang debat terus nah kalau yang nomor 4 yang biaya overhead tabrik tenun itu kan XX nya di kiri dipindah sejajarkan sama yang biaya bahan baku sama biaya tenaga yang ditenun ya jadi XX nya dipindah ke kanan sekarang yang biaya overhead tabrik kecuali gak kenapa kok gitu jadi yang nomor 4 itu kan ada 4 barang dalam proses biaya bahan baku penyelesaian itu benar itu di debat yang bawah sendiri terus ini tuh ada barang dalam proses biaya bahan baku tenun itu di kredit terus barang dalam proses biaya overhead tabrik tenun itu harusnya di kredit bukan di debat makanya dipindah ke kanan selesai itu barang dalam proses biaya tenaga kerja tenun itu di kredit juga paham? jadi XX nya yang biaya overhead tabrik itu disejajarkan yang nomor 4 yang bawah sendiri mas yang jurnal untuk mencatat transfer oleh departemen tenun ke departemen penyelesaian yang debat itu cuman yang atas sendiri yang tiga lainnya itu kredit makanya yang XX ketiga ini dipindah ke kanan iya debatnya cuman yang paling atas yang tiga lainnya itu di kredit XX nya dipindah biaya enggak bingung ketemu mas ketemu mbak yang lain gimana ketemu halo yang lain bagaimana yang bawah sendiri mas halaman 11 TV 9 halaman 11 TV 9 yang bawah yang jurnal umum departemen tenun itu kan disitu ada nomor 1 sama 4 ya toh nah yang nomor 4 kan kalau yang nomor 1 sama 2 tadi itu kan XX yang paling atas dipindah ke kiri soalnya itu debat ya toh nah yang nomor 3 itu sudah benar jadi yang nomor 1 sama 2 itu XX nya niru yang nomor 3 ya yang benar soalnya yang nomor 3 jadi yang atas itu diganti agak ke kiri terus yang nomor 4 itu kan ada 4 barang dalam prosesnya ya toh nah yang XX pertama itu benar tempatnya disitu soalnya debat tapi yang XX yang ketiga yang biaya overhead pabrik tenun itu itu dipindah ke kanan soalnya dia tempatnya di kredit bukan di debat jadi cuman yang pertama toh yang di debat sisanya yang tiga lain itu di kredit ketemu enggak? gimana? ketemu enggak? udah ketemu enggak yang lain? oke oke udah ya udah diganti semua ya jadi itu kalau mau catur jurnalnya seperti itu terus sekarang halaman 11.10 kira-kira ada yang salah enggak itu? ada yang bisa menganalisis sekah ada yang salah nomor 8 kenapa mbak? nomor 5 itu juga itu nomor 5 yang overheadnya itu XX-nya dipindah ke kanan oke nomor 5 XX-nya dipindah ke kanan terus nomor 6 ini sudah benar nomor 7 sudah oke nah nomor 8 ini kenapa mas? tergantung kalau kita menghitung awal overhead itu di debat dulu tapi kalau sudah dibebankan ada barang dalam prosesnya itu baru di kredit enggak mesti mas tergantung oh si yang nomor 5 itu benar yang nomor 5 itu benar sorry sorry overheadnya benar di debat tapi kalau yang di nomor 4 itu harus dipindah ke kredit karena dia dibebankan sudah terus abis itu pokoknya selama dia sudah mau di transfer itu overhead di kredit tapi kalau kita masih mencari overheadnya kayak misalnya di tenaga kerja biaya bahan baku atau tenaga kerja itu ada tak langsungnya itu overhead bisa di debat dulu paham ya? jadi ketika kita masih mencari biaya overheadnya itu apa aja itu pertama di debat dan kalau di bahan baku sama tenaga kerja itu ada tak langsungnya itu ada overheadnya yaitu di debat oke oke saya ulang kalau nomor 4 yang nomor 4 itu benar semua di kredit ya tuh nah tapi kalau yang nomor 5 ini overheadnya ini masih di di debat karena apa? jadi ingat kalau tadi tenaga kerja sama bahan baku itu kan yang masuk langsung ke dalam proses itu kan yang langsung tapi kan ada juga bahan baku tak langsung sama tenaga kerja tak langsung ya tuh nah bahan baku tak langsung sama tenaga kerja tak langsung ini masuknya ke overhead nah overhead ini kita nyatutnya di debat paham? sampai sini kita nyatutnya di debat terus juga waktu kita mencari biaya overheadnya itu ketemunya apa aja ketika yang tadi loh biaya overhead yang terjadi itu apa aja itu pertama kita nyatutnya di debat dulu nah begitu kita mau membebankan ke barang dalam proses itu overhead masuknya di kredit jadi yang nomor 5 ini benar kayak gini karena ini mungkin ada bahan baku tak langsungnya yang di departemen di departemen apa ini tadi? departemen penyelesaian nah ini bisa disini terima kasih